Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, mari kita awali kuliah kita pada siang ini dengan berdoa membaca resmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, bagaimana kita rencanakan ya, kita akan berdiskusi pada siang hari ini Jadi nanti teknisnya dari yang kita tunjuk nanti mempresentasikan apa yang diresume ya Dicoba dulu nanti share screen-nya dari HP atau laptopnya masing-masing ya Ini saya buka dulu aksesnya Untuk nanti Anda bisa share screen ya Jadi file-nya disiapkan Kalaupun nanti terpaksa belum bisa nanti saya bantu share screen-nya dari sini Memang share screen-nya juga nanti ada delay, ada waktu tunda ya untuk penampilannya ya Saya lihat di Google Class ya Terima kasih 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 Dan meskipun kuliah jarak jauh, tetap semangat ya Ya untuk mengikuti perkulian ini ya Dan upayakan juga bisa tepat waktu mulainya ya Sehingga nanti bisa kita lebih efektif dan efisien Jadi mungkin saya jelaskan dulu sebelum nanti ke diskusi ya Ini masuk lagi satu mahasiswa ya Berarti sudah Kalau ini sudah masuk berarti sudah enam mahasiswa ya Tinggal satu mahasiswa yang belum masuk ya Mungkin juga ada kendala jaringan atau kendala yang lain Tapi tidak ada masalah nanti kita tunggu Jadi kalau kita lihat di Si akat ya Si akat ya Si akat dari Setikus Muhammadiyah Keladen ya Tadi sekaligus saya jelaskan karena ada juga mahasiswa baru Termasuk juga nanti untuk penilaian ya Di sini juga sudah ada di dalam sistem Nanti bagaimana saya harus menilai ya Jadi mata kuliah ini 2 SKS ya Artinya dia akan memberi kontribusi terhadap IPK Anda ya Sebesar 2 SKS ya Kan mata kuliah itu rata-rata ada yang 1, 2, 3 SKS ya Meskipun kadang ada yang 5 dan seterusnya ya Tapi umumnya 1, 2, 3 SKS Semakin besar SKS dia akan memberi kontribusi terhadap penilaian Indeks prestasi komunatif mahasiswa ya Sehingga nanti IPK-nya bisa maksimal ya Paling tidak kan karena Sekarang untuk masuk PNS atau pekerja di swasta pun Ada minimal indeks prestasi komunatifnya ya Bahkan harus Anda capek ya Nilai itu kalau bisa ya cum laude Cum laude itu nilai mutrak yang sangat memuaskan Meskipun dengan jarak jauh Anda bisa tetap termotivasi Tetap dimotivasi ya untuk belajar ini ya Dan saya kira menurut saya juga substansinya sama kan Ya memang ada keuntungan dan kelemahannya ya Keuntungannya kan tidak perlu datang ke kampus ya Bisa ada di rumah ya Memang kekurangannya memang membutuhkan Bandwidth internet yang cukup besar Apalagi pakai Zoom ini ya Mudah-mudahan nanti bantuan dari pemerintah Paket internet itu nanti bisa segera terrealisasi ya Terrealisasi sehingga maksimal bisa dibantu untuk Paket internetnya Saya juga karena bukan dosen Tetap di Stikes juga lebih enak Pakai Zoom ya pakai online ya Bisa saya posisi ini di Surakarta di Solo ya Bisa mengajar tanpa harus datang ke kampus ya Secara substansinya sebenarnya sama kan kita juga Pertemu kan ya secara video call ya Apalagi kalau cuma 6 kan bisa tetap bantuan ya Bisa kita bantu semua ya Jadi nanti kan ada nilai Kalau kehadiran itu memang Apa namanya Sebagai syarat untuk mengikuti UTS maupun UAS ya Jadi kalau di sini Tugas individu itu 20% ya UTS itu 30% UAS 30% Praktikum 20% ya Praktikum karena kita itu tidak ada Praktikum langsung ya Sama dengan tugas individu Atau nanti Nanti prosentasenya Naik ke UTS dan UAS Nanti kita coba Konfirmasi ke akademik ya Karena Karena di mata kuliah kita ini Bisa juga praktek Tapi bukan yang dimaksud di sini Praktikum ya Cuma praktek dalam implementasi ya Seperti nanti Nanti akan saya kasih tugas individu lagi ya Cuma cederaan aja Nanti setelah perkuluan itu Setelah perkuluan ini nanti Terakhir ya Tugas individu kan Ya itu kan dari Keaktifan tugas ya Yang sering saya Sampaikan kan Jejak digital dari Mahasiswa kan semua Terekod, terekam ya Dalam sistem Termasuk kalau di Zoom ini kan saya rekam ya Nanti saya masukkan YouTube ya Ada juga bisa nanti Menonton lagi Kemudian juga Di Google Class kan Siapa yang mengumpulkan tugas Siapa yang tidak Juga nampak ya Jam berapa Terlampat atau tidak Juga terekam ya Dan saya lihat tadi Di Google Class Semua mengirim Tepat waktu Tidak ada yang Terlambat ya Cukup bagus ya Jadi ini Penilaian yang Nanti bisa Anda pahami Sehingga kalau Berada tugas-tugas itu 20% Atau bahkan nanti Ini mencapai 40% Jika digabung Dengan praktikum Ini Ini karena Masih ada Anak Oh ini Sudah baru ada Masuk ya Mbak Adel ini Kalau sudah Tujuan Berarti Tidak perlu saya Habis yang satu-satu Ya Ini baru Masuk ya Jadi Ya Selamat termasuk Mbak Adel Putih Lestari Selamat tergabung ya Oke Kita akan mulai Presentasi ya Tapi enggak perlu tegang-tegang Sampai aja kita Nanti saya pandu ya Ini nanti Teknisnya seperti ini Mahasiswa yang Presentasi ya Nanti kita mulai aja Dari bab satu ya Akan memaparkan Atau menjelaskan Apa yang direzum ya Juga apa yang diambil Kasusnya Nanti share screen paparanya Diupayakan Dari laptop Atau HP masing-masing Yang ini Ini sekaligus Kita belajar ya Menerapkan Teknologi informasi Ya Karena Saya kira kan Di generasi Millenial ini kan Mahasiswa Harusnya sudah tidak gagap Teknologi ya Jadi sudah bisa Menerapkan Meraktekkan ya Teknologi ya Karena kedepan Atau saat ini kan Semua menggunakan Dunia online ya Bahkan Wawancara pekerjaan ya Kemarin Saya mengikuti Akreditasi D4 UNS itu Juga dengan Online Dengan Zoom Sama ya Paparanya kan Presentasinya juga Dari masing-masing Peserta ya Pun nanti kalau tidak bisa Nanti saya bantu dari sini ya Nanti setelah dijelaskan Nanti masing-masing Mahasiswa ya Menyiapkan Satu pertanyaan ya Atau satu tanggapan Jadi tanggapan memang tidak harus Berupa pertanyaan ya Bisa juga Berupa sanggahan ya Bisa juga berupa Tambahan ya Atau penjelasan tambahan ya Terhadap apa yang disampaikan ya Jadi Anda harus Memperhatikan nanti Menyiapkan pertanyaannya Oke kita mulai nanti Pelan-pelan nggak Nggak perlu Tadi kalaupun Dianggap terlalu cepat Nanti silahkan Anda Menyampaikan ke kami ya Jadi kita akan menerapkan Diskusi secara online ya Dari kelas-kelas lain Saya kira juga bisa berjalan ya Karena saya yakin mahasiswa Saat ini kan millennial ya Saya kira bisa Tidak gagap teknologi ya Jadi disini kan ada Disitu kan ada Di bawah itu ya Anda cari ada gambar Warna hijau Tulisan warna hijau Ada panah ke atas ya Share screen itulah Share screen itulah Nanti untuk di klik ya Lalu cari file yang Akan dipaparkan ya Ya Jadi Kalau Lebih mudah lagi Mungkin Kalau pakai Misalnya laptop Dibuka dulu file-nya ya Kalau HP mungkin dibuka dulu file-nya Mungkin nyarinya Menutup ya Mungkin juga Agak kesulitan Tapi nanti bisa dicari file-nya Dicari di folder apa Nanti di klik dibuka ya Nanti kan akan masuk Masuk di tampilan ya Seperti kalau saya nampilkan tadi ya Paparan Atau Kalau tadi baru Aplikasi Siakat Maupun Google Class kita ya Nah nanti Karena ini orangnya Enggak banyak Saya kira enggak perlu Sebenarnya nanti bisa Ngeklik pinnya Ya di atas itu kan ada Tiga titik ya Itu pin Tapi nanti saya bantu Enggak apa-apa Karena saya nyarinya Karena lebih mudah Karena hanya 7 mahasiswa ya Sampai di sini Sampai di sini Paham ya Nanti pelan-pelan Anda bisa Kalaupun bingung Anda mau tanya langsung Boleh tanya di chat Juga boleh ya Di chat juga boleh Jadi kita akan ke bab yang pertama dulu Dan yang Berdugas Berarti Mbak Adel Putri Lestari Mbak Adel Putri Lestari Mbak Adel Putri Lestari Mbak Adel Silahkan di Buka Mac-nya juga dibuka mungkin ya Yang gambar Gambar Mac itu diklik yang merah itu ya Yang pocok itu diklik biar suaranya biar masuk ya Ya oke Oke Maaf Tapi laptopnya mati Filenya di laptop Gimana dong Oke saya bantu saja dari sini ya Nanti Anda Baca dari situ ya Gak matinya kenapa Mbak Gak tau Pak Dari tadi gak hidup itu Gak apa-apa ya Santai aja Kita akan Saya bantu dari sini ya Yang ini atau bukan ya Yang ini betul ya Yang ini betul ya Ini materinya Mbak Adel Iya Silahkan Anda Paparkan ya Ini nanti memang Paparannya Ada delay-nya Ada waktu pundahnya Ya karena Jaringan kan Yang lain nanti menyiapkan Satu pertanyaan ya Masing-masing ya Yang tidak presentasi ya Oke silahkan dimulai Mbak Pendidikan Pancasila Resum Bab 1 Bab 1 Pengantar Pendidikan Pancasila A. Menelusuri konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila Sejak zaman dahulu Wilayah-wilayah di Nusantara ini Mempunyai beberapa nilai Yang dipegang teguh Oleh masyarakat Contohnya Percaya kepada Tuhan Dan toleransi Gotong Royong Musyawarah Solidaritas Atau kesetiakawanan Sosial Dan sebagainya Oleh karena itu Perlu diungkapkan Berbagai permasalahan Di negeri tercinta ini Yang menunjukkan pentingnya Mata kuliah Pendidikan Pancasila Satu Masalah kesadaran perpajakan Masalah korupsi Masalah lingkungan Masalah disintegrasi bangsa Masalah dekadensi moral Masalah narkoba Masalah penegak hukum Yang berkeadilan Masalah toleratorisme Adapun visi dan misi mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut Misi pendidikan Pancasila Terwujud kepribadian Sipitas Akademi Yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila Misi pendidikan Pancasila Mengembangkan potensi Akademik peserta didik Menyiapkan peserta didik Untuk hidup Dan berkembang Dalam masyarakat Bangsa dan negara Misi psikosoial Membangun budaya Perpancasila Sebagai salah satu Determinan kehidupan Misi sosio-kultural B Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila Demikian Pendidikan Pancasila Diharapkan dapat Memperkokoh modalitas Akademi Mahasiswa Dalam berperan Serta membangun Pemahaman masyarakat Antara lain Kesadaran Gaya hidup Sederhana Dan cinta Produk dalam negeri Kesadaran Pentingnya Kelangsungan Dan hidup Generasi Mendatang Tiga Kesadaran Pentingnya Norma-norma Dalam pergaulan Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti Kep 2002 Pasal 3 Ayat 2 Bahwa Kompetensi Yang harus Dicapai Mata kuliah Pendidikan Pancasila Yang merupakan Bagian dari Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Adalah Menguasai Kemampuan berfikir Bersikap rasional Dan dinamis Serta Berpandang luas Sebagai manusia Intelektual Dengan cara Mengantarkan Mahasiswa Menggali Sumber historis Sosiologis Politik Pendidikan Pancasila Satu Sumber historis Pendidikan Pancasila Presiden Soekarno Pernah mengatakan Jangan sesekali Meninggalkan Sejarah Pernyataan tersebut Dimaknai Bahwa sejarah Mempunyai fungsi penting Dalam membuat kehidupan Bangsa Dengan Lebih bijaksana Di depan Di masa depan Hal tersebut Sejalan Dengan ungkapan Seorang filsuf Yunani Yang bernama Cio Cicore Yang mengungkapkan Historia Pitai Agar memiliki kemampuan Untuk mengambil sikap Bertanggung jawab Sesuai hati Nurani Agar memiliki kemampuan Untuk mengenali Masalah hidup Dan kesejahteraan Serta cara-cara pemecahan Agar mempunyai Agar mengenali Perubahan-perubahan Dan perkembangan ilmu Pengetahuan teknologi Dan seni Dan si Dan si Pendidikan Pendidikan Pancasila Sebagian dari pendidikan nasional Mempunyai tujuan Mempersiapkan mahasiswa Sebagai calon sarjana yang berkualitas Berdedikasi tinggi Dan bermartabat Menjadi pribadi yang Satu Menjadi pribadi yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sehat jasmani Dan rohani Berahlak mulia Dan berbudi pekerti luhur Tiga Memiliki kepribadian yang Mantap Mandiri Dan bertanggung jawab Sesuai hari Sesuai hari Hati Nurani Secara spesifik Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila Di perguruan tinggi Adalah untuk Satu Memperkuat Pancasila Sebagai dasar Falsafah Negara Dan ideologi bangsa Melalui Repitalisasi Nilai-nilai Dasar Pancasila Sebagai Norma Dasar kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dua Dua Memberi pemahaman Dan penghayatan Atas jiwa Dan nilai-nilai Dasar Pancasila Kepada mahasiswa Sebagai warga Negara Republik Indonesia Dan membimbing Dan membimbing Untuk dapat menerapkan Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Tiga Sumber sosiologi Pendidikan Pancasila Sosiologi Dipahami Sebagai ilmu Tentang kehidupan Antar manusia Berbeda Dengan bangsa-bangsa Lain Bangsa Indonesia Mendasarkan Hidup Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Pada suatu Asas kultur Yang dimiliki Dan melekat Pada bangsa Itu sendiri Di Empat Sumber yuridis Pendidikan Pancasila Negara Republik Indonesia Adalah Negara Hukum Ciri-ciri Atau istilah Yang bernuansa Bersinium Yaitu Pemerintah Berdasarkan Hukum Pancasila Sebagai dasar Negara Merupakan Landasan Dan sumber daya Membentuk Dan menyelenggarakan Negara Hukum Urgensi Urgensi Pendekatan Yuridis Ini adalah Dalam rangka Menegakkan Undang-Undang Law Envertment Yang merupakan Salah satu Kewajiban Negara yang penting Selama ini Sebagian masyarakat Sebagian masyarakat Masih lebih Banyak Menuntut hak Namun Melalaikan Kewajibannya Keseimbangan Antara hak Dan kewajiban Akan melahirkan Kehidupan Yang Harmonis Sebagai Bentuk Tujuan Negara Mencapai Masyarakat Adil dan Salah satu Sumber 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 politik Pendidikan Pancasila Salah satu Sumber pengayaan Materi Pendidikan Pancasila Adalah Berasal dari Fenomena kehidupan Politik Bangsa Indonesia Tujuannya Agar Anda Mampu Mendiagnosa Dan mampu Memformulisasi Formulisasikan Sarana-sarana Tentang upaya Atau usaha Mewujudkan kehidupan Politik yang ideal Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Bukan Pancasila Dalam tataran Tertentu Merupakan ideologi Politik Yaitu menggandung Nilai-nilai Yang menjadi kaida Penuntun Dalam mewujudkan Tata tertib sosial Politik Yang ideal D Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan tantangan Pendidikan Pancasila Satu Dinamika Pendidikan Pancasila Abdul Ghani Menyatakan Bahwa Pancasila Adalah Leti Motif Dan Lestar Dorongan Pokok Dan Bintang Menuju Jalan Tanpa Adanya Laiti Motif Dan Lestar Pancasila Ini Kekuasaan Negara Akan Menyeleweng Mendeskipsikan Esen Dan Pendidikan Pancasila Untuk Masa depan Menurut Penjelasan Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Yang bermaksud Mata kuliah Pendidikan Pancasila Pendidikan untuk Memberi pemahaman Dan penghayatan Kepada mahasiswa Mengenai ideologi Bangsa Indonesia Dengan Lambasan tersebut Ditjen Dikti Mengembangkan Esensi materi Pendidikan Pancasila Yang meliputi Pengantar Perkulihan Pendidikan Pancasila Pancasila dalam kajian Sejarah Bangsa Indonesia Pancasila Sebagai dasar Negara Pancasila Sebagai ideologi Negara Pancasila Sebagai sistem filsafat Pancasila Sebagai sistem Etika Pancasila Sebagai dasar Nilai pengembangan Itu Ilmu Selain itu Urgensi Pendidikan Pancasila Adalah untuk Membentengi Dan Menjawab Tangan Perubahan-perubahan Di masa yang akan Datang Rangkuman Tentang Pengertian Dan pentingnya Pendidikan Pancasila Pengertian Mata kuliah Pendidikan Pancasila Jadi Mata kuliah Pancasila Merupakan proses Pembelajaran Dengan Menggunakan Pendekatan Student Student Centered Planning Untuk Mengembangkan Knowled Attitude Dan skill Mahasiswa Sebagai Calon Pemimpin Bangsa Dalam Membangun Jiwa Profesionalitasnya Sesuai Dengan program Studinya Masing-masing Dan Dengan Menjadikan Nilai-nilai Pancasila Sebagai kaida Penuntun Sehingga Menjadi warga Negara yang baik Pentingnya Mata kuliah Pendidikan Pancasila Urgensi Pendidikan Pancasila Yaitu dapat Memperkoko jiwa Kebangsaan Mahasiswa Sehingga menjadi Dorongan pokok Dan bintang Petunjuk Jalan Bagi calon Pemegang tongkat Estafet Kepemimpinan Bangsa Di berbagai bidang Dan tingkatan Selain itu Agar Calon Pemegang Tongkat Estafet Kepemimpinan Bangsa Tidak mudah Terpengaruh Oleh Pahaman Pahaman Asing Yang dapat Mendorong Untuk tidak Dijalankan Pendidikan Pancasila Di Perguruan Yang tinggi adalah Untuk menjawab Tentangan dunia Dengan Pempersiapkan Warga Negara yang Mempunyai Pengetahuan Pemahaman Penghargaan Penghayatan Komitmen Dan pola Pengamalan Pancasila Tugas Belajar Belajar Selanjut Mari kita Belajar Belajar Pancasila Untuk 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 memahami Pancasila Secara utuh Dan mengetahui Landasan-landasan Dalam pendidikan Pancasila Anda diharapkan dapat Mencari informasi Dari berbagai sumber Tentang Satu Ketentuan undang-undang Yang mengatur Tentang pendidikan Pancasila Lengkap dengan bunyinya Dua Fenomena Sosial Yang menunjukkan Urgensi Penyelanggaraan Mata kuliah Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Kasus Permasalahan Kasus Permasalahan Korupsi di Indonesia Sulitnya Kasus Korupsi Permasalahan Di Indonesia Sulitnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikarenakan Permasalahan Korupsi Terjadi Dan terdapat Di lingkungan Beroperasi Baik Lembaga Eksekutif Yudikatif Dan legislatif Tetapi juga Terjadi Pada Sektor Wasa Dunia Usaha Dan Lembaga Lembaga Pada umumnya Contoh Kasus Korupsi Di Indonesia Yang Merujukan Negara Hingga Kasus Kota Waringin Timur Pada awal Februari 2019 KPK KPK Meretapkan Dikati Kota Waringin Timur Suti Ahadi Bagai Tersangka Terkait Penyalahgunaan Mewenang Akibat Perbuatan Sepian Kerugian Negara Disakit Mencapai 5,8 Triliun Dan 7 Dolar Amerika Serikat Oke Sudah ya Oke Terima kasih Mbak Putri Istari Selanjutnya Ini kita lanjutkan Untuk Tanggapan Ya Ada silahkan Mencatat Pertanyaannya Ya Kemudian nanti Dijawab Dari Pernyataan Dari teman-temannya yang lain Ada silahkan Menyiapkan Masih-masih satu Pertanyaan Siapa dulu Ada yang mau Angkat tangan dulu Silahkan Mau Pertanyaan lebih dulu Silahkan Saya Pak Ya Mbak Anief Silahkan Dicarat Mbak Adil Pertanyaannya Silahkan Mbak Adil 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 Pada hakikat Pancasila mempunyai dua fungsi Utama yaitu Apa aja Tolong diulangi Mbak Pada hakikatnya Pancasila mempunyai dua fungsi utama yaitu apa aja Oke ya Sudah Dicarat Mbak Adil Ya Dua aja Sementara dua Sudah Dicarat ya Pancasila Mempunyai Dua fungsi utama yaitu apa aja Oke satu lagi Siapa yang mau bertanya Bisa angkat tangan Sambil Mbak Adil menyiapkan jawaban Oke saya tunjuk ya Ada yang sukanya mau bertanya Oke Mbak Fitriani silahkan Pertanyaan Anda silahkan bertanya Suaranya dibuka dulu Ya Ya Pak Ya silahkan Pertanyaan dari Anda Untuk Pemaparan tadi Gak ada Pak Gak ada Oke Ya Yang lain Yang ada Mbak Hanisa Ya Pak Tanya Apa landasan hukum pendidikan Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Jelaskan Pendidikan Aduh Landasan hukum Landasan hukum Landasan hukum Pendidikan Pancasila di Indonesia pendidikan Jelaskan Landasan hukum pendidikan pendidikan Pancasila di Indonesia ya Jadi ada dua pertanyaan untuk Mbak Adel Bisa langsung dijawab atau masih nunggu waktu Ada yang bisa langsung dijawab, Mbak Adel? Silahkan Oke, silahkan cari materinya dulu ya Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai dua fungsi utama yaitu Itu yang umia Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar Atau landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai penduduk memiliki arti bahwa Pancasila merupakan petunjuk Yang mampu memberi arah bagi bangsa Indonesia Ya, oke yang kedua langsung jawab yang kedua sudah? Belum? Yang kedua? Belum, Pak Belum, sudah? Silahkan Anda jawab Belum Ya, ada sekalian yang kedua tadi Yang kedua belum, Pak Belum ketemu? Ya Ya, oke Silahkan Anda cari dulu ya Untuk Pak Adel Putri Nistari Satu lagi ini ya, kita presentasi ya Kita ke bab Dua ya Bab dua berarti Mbak Anissa ya Silahkan, Pak Anissa Ya itu sudah bisa masuk screen Oke Ya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Ya Perkenalkan diri dulu Mbak Ayo Ulangi ke gawa Assalamualaikum Rasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Indriyaswari Dari Prodide 3 Kepindanan Mau Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Menunjukkan hal-hal sebagai berikut Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia Atau The Founding Pancasila bersumber dan digadari nilai agama Kebudayaan dan adat istiadat Tiga, Pancasila merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar filsafat kenegaraan Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Menunjukkan hal-hal berikut Satu, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim Tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dua, ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa Tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia Karena bersumber dan digadari dari nilai-nilai agama Kebudayaan dan adat istiadat Yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia Kemukakan argumen Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan Bagi bangsa agar masyarakat Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan Diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain Sikap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan Diakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Dan menimbulkan tekat yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata Empat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Sebagai mana dikatakan von Savin bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing Yang dinamakan foggeis atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa Bagaimana sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia Lima, Pancasila sebagai perjanjian luhur Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus Sebagai dasar negara Indonesia Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara Merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat Toktoh kasus Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Kontroversi lahirnya Pancasila Rekayasa sejarah lahirnya Pancasila berlangsung sejak awal Orde Baru Untuk mengecilkan jasa Soekarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto Selain memberi legitimasi historis kepada Jenderal Soeharto Itu dilakukan untuk menghilangkan peluang bagi pendukung ajaran Soekarno Tampil di kancah politik nasional Kontroversi lahirnya Pancasila itu dimulai pada awal Orde Baru Dengan terbitnya buku tipis Nugroho Notof Susanto Berjudul Naskah Proklamasi yang Otentik Dan Rumusan Pancasila yang Otentik Dalam buku itu Nugroho mengatakan bahwa ada empat rumusan Pancasila Yaitu yang disampaikan Muhyamin Soekarno Berdasarkan hasil kerja tim sembilan yang dikenal sebagai piagam Jakarta Dan sebagaimana termakluk dalam UUD 1945 Menurut Nugroho rumusan Pancasila yang Otentik adalah rumusan 18 Agustus 1945 Karena Pancasila yang termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Dilahirkan secara sah Yakni bergelandaskan proklamasi pada 18 Agustus 1945 Pada akhir liflet itu Nugroho menandaskan Kiranya tidak perlu lahirnya Pancasila itu ketika kaitkan kepada seorang pokok secara mutlak Sebab lahirnya sesuatu gagasan sebagai sesuatu yang abstrak Memang tidak mudah ditentukan dengan tajam Yang dapat kita pastikan adalah saat pengesahan formal dan resmi suatu dokumen Manuver sejarah yang pada awalnya berusumber dari pusat sejarah ABRI Itu kemudian ditentang sejarawan dan pelaku sejarah AB Kusuma dalam makalah berjudul Menelusuri dokumen historis Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Berdasar notulen yang telah ditemukan kembali pada tahun 1989 Mengatakan tidak benar bahwa Muhammad Yamin yang pertama mengungkapkan berdasar negara Pancasila Hal itu kemudian ditegaskan dalam buku AB Kusuma lahirnya undang-undang dasar 1945 Yamin sendiri dalam bukunya mengakui Soekarno sebagai pengali Pancasila Panitia 5 yang diketuai Hatta juga mengakui Soekarno yang pertama berpidato tentang Pancasila Ada pula sejarawan seperti Dr. Anhar Gonggong Yang masih ragu-ragu untuk menyatakan bahwa Soekarno sebagai pengali Pancasila Menurut Anhar, Soekarno sangat berperan dalam tiga peristiwa yang berhubungan dengan proses lahirnya Pancasila Yaitu tanggal 1 Juni, tanggal 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 Pada ketiga kejadian itu Soekarno menudukkan posisi penting Sebagai penyampai pidato tanggal 22 Juni sebagai ketua tim 9 yang melahirkan di Agam Jakarta Dan 18 Agustus 1945 sebagai ketua PPKI Yang kemudian dipilih secara aklamasi sebagai presiden RI Berdasarkan urayan tersebut disimpulkan bahwa Soekarno memang tokoh yang pertama menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara Ada tokoh-tokoh lain yang berbicara sebelumnya Tetapi hanya Soekarno yang secara eksplisit menyampaikan gagasan tentang Pancasila Termasuk nama Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara Formulasi Pancasila yang disampaikan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 Setelah melalui dinamika pembicaraan di antara founding fathers kita Dihumuskan menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang Yang tidak sama persis rumusan atau urutannya dengan yang disampaikan Bung Karna pada 1 Juni 1945 Ulasan tentang kasus tadi Sebagiannya peringatan lahirnya Pancasila setiap 1 Juni seyogianya tidak lagi mempersoalkan kontroversi yang diciptakan pada era Orde Baru Melainkan lebih memusatkan perhatian tentang penerapan ideologi pada semua bidang kehidupan bangsa Bagaimana cara meyakinkan segenap komponen bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi bangsa kita Pancasila memberi tempat kepada semua agama, golongan, dan suku bangsa Tidak ada yang tersisi Kalau memiliki ideologi lain itu pasti menimbulkan periksi atau ketakutan bagi golongan yang tidak setuju Dalam kesempatan memperingati lahirnya Pancasila sebaiknya kita berniat tidak memutuskan seseorang Kita menghargai jasa Soekarno sebagai pengali Pancasila Sungguh pun rumusan Pancasila yang sekarang kita gunakan adalah hasil rumusan kolektif bapak-bapak pendiri bangsa Kita tidak boleh lagi melakukan kultus individu Bila lahirnya Pancasila 1 Juni diperingati setiap tahun Itu dapat menghilangkan salah satu kontroversi sejarah yang diciptakan rezim orde baru Namun bukan berarti nama baik Soekarno telah dipulihkan Kelecehan terhadap Soekarno tampak dalam TAP MPRS nomor 2013 atau 1967 Tentang pengalihan kekuasaan terhadap Soekarno Kita tidak membutuhkan pengalihan kekuasaan tersebut karena itu telah terjadi Tetapi konsiderans yang menyebutkan sekarang melakukan kebijakan yang menguntungkan G30 SPKI Dan melindungi tokoh-tokoh G30 SPKI Perlu dipertanyakan Kalau diakui bahwa G30 SPKI atau 1965 itu merupakan gerakan kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno Kenapa Soekarno justru memihak dan melindungi pelakunya ketika Soekarno masih menjadi Presiden? Apakah masuk akal dia membantu kelompok yang ingin menggulingkan dirinya sendiri? Perlu direhabilitasi nama baik Sang Proklamator Kemerdekaan Terima kasih Ya oke Mbak Anissa Hendriaswati ya Saya kira sudah bisa menerapkan share screen ya dari peserta ya dari partisipan ya Dan tidak terlalu sulit ya Dan ini sebagai satu keunggulan dari teknologi informasi dengan sistem Bium ini ya Tugas pun kita tidak bertemu ya Kalau kuliah manual kan membuat makalah, dicetak, kemudian dikumpulkan, serakan dosen Kan masih ada jeda waktu juga kan ya Kalau ini kan tugas Anda buat soft copy ya Dikirim lewat Google Class atau email ya Lalu bisa kita paparkan lewat Zoom ya Ini kan luar biasa sebenarnya terobosan yang bisa kita nikmati ya Dari sistem online ini ya Seharusnya kita bisa menikmati ini sebagai sebuah proses yang lebih efektif dan lebih efisien Untuk proses pembelajaran kita Jadi tidak tergantung pada offline, pada tatap muka Meskipun ya tadi kendalanya di jaringan ya Ini saya kira ada yang genokot sendiri dan sebagainya Mungkin karena kondisi jaringan yang tidak stabil ya Termasuk jaringan di komputer saya Kadang juga down ya Bisa kita bayangkan kan di waktu-waktu yang lalu Yang bisa tanpa ketemu tugas bisa Anda kirim Bisa saya baca, kemudian bisa ditampilkan dari komputer Anda Atau laptop Anda atau HP Anda bisa dari saya Bisa di-share screen ya Meskipun memang yang sekarang yang paling ideal Untuk perkulian itu dengan sistem Zoom ini ya Ini juga saya rekam ya Nanti saya masukkan di Youtube seperti biasanya Anda bisa menyaksikan kalau Anda like ya Kalau yang belum subscribe ya Di-subscribe itu loncengnya di-klik ya Ya itu Anda bisa lihat nanti tampilan paparan dari hari ini ya Oke Tadi Mbak Adel sudah ketemu jawabannya Sudah Pak Silahkan Anda sampaikan dulu Untuk pertanyaan nomor 2 Landasan hukum Pancasila dan pendidikan keluarga negara Pancasila yaitu UU nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila Dimana pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila Yang artinya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional Dua UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 39 Menyatakan tentang kurikulum sistem nasional berupa pendidikan agama Pancasila dan pendidikan keluarga negaraan Terima kasih Mbak Adel Untuk yang Mbak Adel saya kira cukup ya Untuk yang paparan pertama Kita kasih tepuk tangan dulu ya Kita kasih plus dulu Mbak Adel ya Ya terima kasih Oke kita lanjut untuk Mbak Anissa Mungkin dua Dua penanggap dulu aja Yang mau bertanya Atau mau menanggapi, menambai Silahkan Anda bisa Acohkan jari Yang belum bertanya silahkan Mbak Nurvera mungkin Ya Suaranya dinyalakan dulu Mbak Anu Maiknya Mbak Nurvera Silahkan mungkin ada pertanyaan Belum Mbak Arinda Belum Mbak maaf tadi Soalnya kecepatan jadi bingung Oke Ya Mungkin nanti Oh itu kalau di Google Class Untuk yang tugas lain Belum bisa tampil ya Nanti Untuk yang Maju minggu depan Nanti yang dua orang Nanti paparannya saya Upload di Google Class Yang di forum ya Biar dibaca oleh semua ya Untuk dua penanya Yang lain Yang lain Tapi untuk yang Mbak Anisah Yang lain ada yang Yang Pertanya Mbak Adel mungkin mau tanya Belum Enggak Pak Belum Yang lain belum ya Oke Kalau gitu ya Untuk Mbak Anisah Berarti Belum ada yang bertanya Atau tidak ada yang bertanya Kita kasih Plus dulu ya Untuk Mbak Anisah Terima kasih Terima kasih ya Hari ini hanya Dua Presentasi dulu ya Nanti urut yang Minggu depan Dua presentasi lagi Namun nanti paparannya Akan saya Tampilkan di forum Class Sehingga Teman yang lain Bisa membaca terlebih dulu Sehingga nanti Masing-masing Mahasiswa Yang tidak Presentasi Itu nanti Renyiapkan satu Pertanyaan Atau tanggapan ya Terhadap Presenter tadi Oke Saya Lakukan evaluasi Terhadap Material ini Yang tadi sudah kita Diskusikan ya Ya pada Intinya Mahasiswa sebenarnya Sudah mampu ya Untuk Melakukan presentasi ya Terhadap Resume paparan Dan juga Memberi contoh ya Atau kasus Yang relevan ya Dengan Tema yang digaji Satu hal yang nanti Perlu ditingkatkan adalah Bagaimana kita bisa Menganalisisnya ya Secara Mendalam ya Tadi kasus yang pertama Yang diambil kan Tentang korupsi Tentang tindak Bedana korupsi ya Ya itu nanti Bisa dianalisa Kalau belum ya Bisa dianalisa Kedepan lagi Nanti Terkait dengan Bagaimana korupsi itu Dari sisi Nilai-nilai Pancasila ya Kemudian juga Dampaknya ya Terhadap Masyarakat itu Seperti apa Sehingga nanti Bisa diceritakan Dianalisa ya Dikomentari Terhadap apa Yang ada dalam Kasus itu ya Kalau yang kedua Tadi Kasus yang diambil Tentang hari lahir Pancasila Saya kira sudah cukup bagus ya Sudah dianalisa Secara panjang lebar ya Tentang kelebihan Dan kekurangan Kenapa Hari lahir Pancasila itu Satu Juni ya Bukan 18 Juni Atau bukan 18 Agustus ya Itu sudah Menjadi ranah Kajian teori ya Namun secara hukum Pemerintah sudah Menetapkan ya Bahwa hari lahir Pancasila itu adalah Satu Juni Sehingga Bahkan Satu Juni di Pernyati sebagai Hari Libur nasional Berbeda dengan Hari kesaktian Pancasila ya Yang Satu Oktober ya Itu kan tidak Dijadikan sebagai Hari Libur Nasional ya Tapi kalau Satu Juni Dijadikan sebagai Hari lahir Pancasila Dan itu sebagai Hari Libur nasional Sejak Era Presiden Jokowi Yang pertama ya Pada tahun 2016 Itu penetapannya Sehingga menambahi Hari libur kita Karena Tiap tahun Tiap Presiden kan Biasanya Nambahi Hari libur ya Kalau hari lahir Tidak libur ya Mungkin tidak Mempunyai dampak Dari sisi Libur nasional ya Kalau Gus Dur dulu Menambahi Hari libur nasional Itu dengan Hari raya Imlek ya Dulu kan Tidak libur ya Hari raya Imlek ya Presiden Abdur Rahman Wakil SBY itu Menambahi Hari buruh ya Satu Mei Kalau tidak salah Itu SBY atau Jokowi ya Kan bisa kita Klarifikasi Kemudian Yang jelas Yang Jokowi Nambahi Satu Juni ya Misalnya Nambahi hari-hari Lahir yang lain Seperti hari lahir Santri Tapi kan Itu tidak Apa namanya Ditetapkan sebagai Hari libur Nasional Menambahi Hari libur-libur Yang lain Yang sudah ada sebelumnya Sehingga tanggal merahnya Kan tambah ya Liburnya tambah Panjang Apa yang bisa kita Tarik kesimpulan Dari Kuliah kita hari ini Jadi nanti mungkin Kita kuliahnya Yang live ya Live hanya Lima menit lagi Nanti setelah itu Lima menit berikutnya Saya jelaskan Nanti setelah itu kan Tetap kuliahnya Sampai 14 40 ya Sesuai jadwal Cuma Sisanya nanti Teman-teman bisa Di Kogol kelas ya Pas nanti Tugasnya juga akan Saya paparkan Di sini sebentar ya Sebelum Saya paparkan tugas itu Saya simpulkan dulu Dari apa yang Dua bab Yang tadi kita Kita pelajari Pada intinya Bahwa Mau tidak mau Ya suka tidak suka Kita hidup di Indonesia Kita harus belajar Tentang keindonesiaan Kita harus menghormati Tanah air kita ya Karena kita Sebaik-baik saja Lahir di Indonesia Kalaupun tidak lahir di Indonesia Paling tidak memiliki Tanah atau Tanah air Indonesia Ya Sebagai bukti kita Cinta pada Bangsa dan negara Tentu kita juga harus Memahami Dan mempelajari Tentang keindonesiaan Dan juga kemudian Mengelaksanakan Dalam kehidupan Sehari-hari Keindonesiaan kita Seperti yang kemarin Kemarin saya sampaikan Mata kuliah Pendidikan Pancasila Dan keluarga negaraan Ini tidak hanya ada di Indonesia Di hampir semua negara Ada Mis pun namanya berbeda-beda Di Jepang ya Tentang kejepangan Di Amerika juga begitu Tentang ada Keluarga negara Jepang Amerika dan sebagainya Nah di Indonesia itu Namanya sekarang adalah Pendidikan Pancasila Dan pendidikan Keluarga negaraan Kebetulan Kalau di D3 Kebidanan Itu Empat SKS Cuma dibagi dua ya Dua SKS Di semester satu Ini pendidikan Pancasila Nanti dua SKS Di semester Dua Itu Pendidikan Keluarga negaraan Tetapi kalau yang di Kalau nanti tidak berubah Kayaknya juga tidak berubah Yang tahun ini ya Kalau yang di jurusan Farmasi itu Hanya satu semester Tapi langsung tiga SKS Di Keperawatan Sepertinya juga Seperti itu Artinya Bahwa muatan Di pendidikan Di bidang Jurusan Kebidanan itu Lebih banyak ya Empat SKS Sekarang kita Dua SKS dulu Nanti Insya Allah kita ketemu Di semester dua Dua SKS lagi Kita tidak tahu nanti Apakah Online atau Offline Tapi Misalku nanti Situasi Kondisi normal Nanti Akan Apa namanya Saya juga Lebih Sering juga Nanti akan Menggunakan Online Oke ini ada yang Yang bertanya Mbak Anief Sera Live Pak Saya mau bertanya Kenapa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasan 45 Dijadikan sebagai Pokok-pokok Kaidah Negara yang Fundamental Mengapa Pancasila dan Pembuka Undang-Undang Dasan 45 Dijadikan Sebagai pokok yang Fundamen Di dalam Apa Di dalam apa Pak Sebagai pokok-pokok Kaidah Negara yang Fundamen Oke Fundamental Terima kasih atas Pertanyaan Mbak Anief Jadi kan Tadi Menyinggung Menyambung Dari apa yang Saya sampaikan Tentang Keindonesiaan Keindonesiaan Kita itu Sekarang adalah Berdasarkan pada Pancasila Berdasarkan pada Pancasila Kemudian juga Nanti kita Belajar tentang Kewarga Negaraan Tentang hak dan Kewajiban warga negara Dalam konteks Peraturan perundangan Yang ada di Indonesia Nanti kan Pancasila ini Adalah sumber Dari segala sumber hukum Kemudian Baru Kemudian Ditindaklanjuti Dengan Apa yang disebut Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Yang disitu Diawali Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sehingga Memang Antara Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itu satu Kesatuan Karena Pancasila Itu juga Masuk Di dalam Silah-silahnya Masuk Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Di satu sisi Undang-Undang Dasar 1945 Itu kedua-dukanya Di bawah Pancasila Sehingga Ini menjadi Satu kesatuan Oleh sebab itu Berarti Fundamental Itu kan Dasar Utama Sesuatu yang Penting Yang Yang paling Penting Maka Kalau dilihat Dari Rincian Itu Maka Ciri Bangsa Kita Itu Yang paling Penting Itu adalah Di dalam Yang paling Fundamental Yang paling Dasar Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila Masuk Di dalam Pembukaan Dasar 1945 Yang kemudian Juga Nanti Bisa kita Belajari Di situ Ada Pokok-pokok Pikiran Yang ada Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Termasuk Tujuan Negara Itu Mau Dibawa Kemana Di situ Ada Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Maka Nanti Semua Peraturan Peraturan Yang ada Di bawahnya Harus Berdasarkan Banda Pancasila Dan Undang-Undang Tentang Omni Baslo Yang akan Dijui oleh Sebagian Warga Negara Di Mahkamah Konstitusi Itu nanti Ujinya Bukan masalah Setuju Dan Tidak setuju Tetapi Mengujinya Adalah Apakah Undang-Undang Omni Baslo Itu Bertentangan Atau tidak Di dalam Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tentu termasuk Di dalamnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kalau itu Nanti tidak Sesuai Tidak cocok Maka Mahkamah Konstitusi Yang nilai Memang Maka Mahkamah Konstitusi Akan Membatalkan Sebagian Yang tidak Cocok Saja Bukan Kemudian Undang-Undangnya Batal Semua Maka Anda juga Harus Mengkritisi Demonstrasi Boleh-boleh Saja Yang menyampaikan Pendapat Itulah warga negara Asal tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Dan Di dalamnya adalah Merusak Dan sebagainya Itu saya kira Tidak Diperkenankan Kalau demonstrasi Diakui Dan Dibulihkan Dalam Undang-Undang Sesuai Tentu sesuai Dengan Ketentuan Yang ada Tidak Merusak Dan sebagainya Tetapi Kalau nanti Pemerintah Dan BPR Tetap Bersikuku Tidak Mencaput Tidak Menerbitkan Perpu Maka kan Di sisi yang lain Kan Saran-sarannya Kan Semua harus Menggugat Di Mahkamah Konstitusi Dia memang Lembaga baru Yang berkewenangan Untuk menguji Undang-Undang Apakah Bertentangan Atau tidak Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah itu nantikan Kemudian Pengugatnya Harus membuktikan Bahwa Undang-Undang Ini Omni Basilo Ini Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Harus Dibatalkan Kalau tidak Bisa membuktikan Dan Hakim Juga tidak Yakin Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Maka ya Kemungkinan Hakim Mahkamah Konstitusi Tidak akan mengabulkan Dan sebaliknya Kalau nanti terbukti Bahwa Undang-Undang Omni Basilo Itu memang Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dan Pancasila Maka akan Dicabut Namun kan Kemungkinan besar Mencabutnya Bukan Undang-Undangnya Pasal-pasal yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Ini yang harus Anda masuk Kritis ya Nanti kan Nanti akan Sebentar lagi Nanti mungkin Juga akan Disiarkan langsung Seperti dulu Waktu Sidang Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Pilpres Itu ya Kalaupun tidak Disiarkan langsung Saya kira Nanti juga bisa Kita saksikan Beritanya Di media-media Sosial Maupun media Masa Nanti kita Ikuti Sekarang yang Berkeinginan Untuk Demonstrasi Demonstrasi Itu kan Untuk Menekan Agar Undang-Undang itu Dibatalkan Memang Untuk membatalkan Undang-Undang itu Sudah tidak Memungkinkan Kecuali Presiden Mengeluarkan Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Itu tergantung Presiden Presiden Sudah menyatakan Kalau memang Tidak puas Silahkan Menempuh Jalur hukum Lihat Mahkamah Konstitusi Dan ini sudah Sebagian Yang Mengungkat Sudah masukkan Perkas Mengungkatan Ke Mahkamah Konstitusi Nanti kita ikuti Tapi yang ini Mau Demonstrasi terus Itu haknya Warga Negara Haknya Warga Negara Pemerintah Dan DPR Dia juga memiliki Kemenangan Terserah mereka Namanya politikan Seperti ini Yang penting Sebenarnya Keamanan Dan ketertiban Yang harus kita jaga Kalaupun demonstrasi Atau Menyampilkan Pendapat di media Sosial Apalagi Itu juga harus Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Itu juga Sebenarnya Sesuai Omnis Baslo Itu sebenarnya Hukum apa Rancang-Undang Baslo Itu tentang apa Ini cipta Cipta kerja Cipta karya Atau cipta kerja Jadi Omnis Baslo Itu kan Sebuah Undang-Undang Yang Menyatukan Undang-Undang Yang terkait Yang sudah ada Dijadikan satu Biar tidak overlapping Yang nanti Ada cluster-clusternya Ini Undang-Undang Cipta Kerja Atau cipta karya Ini Terkait dengan Tidak hanya Undang-Undang Tenaga Kerja Tapi juga dengan Investasi Dijadikan satu Karena memang Kemarin Itu dari bus Memang dari bas Bas itu kan Bisa menampung Banyak penumpang Maka Undang-Undangnya Itu dijadikan satu Biar Tidak saling Tumpang tindih Tidak saling Pertabraan Cuma Kemudian Di dalam Pasal-pasal Di dalam Mengabungkan Undang-Undang ini Oleh Banyak pihak Dikritik Dikritisi Yang kita Saksikan Di demonstrasi-demonstrasi Itu terutama Tentang Buruh dan Lingkungan hidup Itu seperti apa Nanti kita Lihat ya Perkembangannya Jadi Seperti itu Sekaligus Mengakhiri Yang secara teori Nah nanti Untuk tugasnya Ini juga Nanti paling lambat Besok Minggu depan Jam 12 Sudah mau saya Sampaikan di awal Yaitu Membuat Gambar Atau status Di media sosial Masing-masing Tentang Semangat Pancasila Semangat Berpancasila Di dalam Gambar itu Harus memuat Pertama Ada pesan-pesan Moral Iklan layanan Masyarakat Terkait dengan Pesan positif Untuk kita Berjiwa Pancasila Nanti kalimatnya Kan yang Bisa disampaikan Dengan cara-cara Yang lebih kreatif Yang kedua Kan itu Harus Ada gambar Mahasiswinya Fotonya Yang ketiga Ada gambar Pancasilanya Lambang Garuda Pancasila Kemudian Yang ketiga Lambang Stikesnya Ada tulisan D3 Kebidanan Stikes Muhammad Yakhlaten Berhasil Anda Buat gambar Ini sebenarnya Hanya ngedit gambar Sebenarnya Kalau Anda punya Foto Anda Ya Anda edit Di HP itu Kan Anda Sebenarnya Sudah lihe Dikasi gambar Ditempeli Gambar Garuda Pancasila Ditempeli gambar Stikes Udah ditambahi Tulisan Stikes Muhammad Yakhlaten Ditambahi Pesan Semangat Untuk Berjiwa Pancasila Buat kalimat Yang menarik Lalu Gambar itu Setelah Jadi Anda upload Di medsos Anda Salah satu Twitter Instagram Atau Facebook Salah satu Dan nanti Setelah itu Juga ada Menjadikan Di status Whatsapp Ini Sebagai salah satu Implementasi Nyata Dari hal-hal Yang kecil Kita Sudah bisa Menerapkan Untuk Menyampaikan Kepada publik Tentang Hal-hal yang positif Dihadapkan yang Normatif saja Jangan yang Kontradiktif Tentang Nilai-nilai Pancasila Yang positif Nanti kalau negatif Nanti malah Jadi masalah lagi Dianggap Dianggap Menghina Dan sebagainya Nanti kena Undang-Undang ITE Jadi ini pesan-pesan Yang positif Untuk kita bisa Berjiwa Pancasila Jadi seperti itu Nanti di upload Di Google Class Nanti ruangnya Saya buatkan Linknya Linknya Dikirim di Google Class Di masing-masing Mahasiswa Link dari Twitter Atau Facebook Atau Instagram Mas-masih Gimana kalau belum memiliki Ya buat aja akun Baru Saya kira akan mudah Ya misupun Itu kelemahannya Nanti Yang like Followernya Kecil ya Memang nanti Salah satu Penilianya Di samping Kualitas Dari gambar itu Juga nanti Adalah Yang paling banyak Like Gambar itu Ya ini entah Caranya bagaimana Anda bisa Nanti semua Teman-temannya Suruh nge-like Dari gambar Karena ini kan Pesan ini Akan sangat Berguna Jika Dibaca oleh Orang lain Tanda-tanda Dibaca orang lain Salah satunya Bahkan di like Itu kan membuktikan Bahwa gambar Anda Itu dibaca Banyak orang Itu kan Teori promosi Berarti promosinya Bisa berhasil Jadi seperti itu Untuk kuliah kita hari ini Kalau ada pertanyaan Silahkan Tugasnya kurang jelas Pak Itu kita Itu kita bikin Atau Dari Bapak ya 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 Masing-masing Mahasiswa Membuat Tewibonnya dari Bapak Apa kita yang buat Maksudnya Pak Buat Maksudnya sendiri Fotonya Diedit Jadi kayak Pancasila gitu Apa Iya Jadi Oke Saya kasih contoh Mungkin tugas yang Yang Iya Pak Kasih contoh Coba Ada Saya contohkan yang Dari WN Kalau WN Sebenarnya di Agak lama Seharinya Yang Mungkin yang sudah Perawat Ya Tidak Ini Kita carikan dulu Farmasi Ya Saya Terima kasih Terus Pak Nanti Captionnya Seperti apa ya Pak Jadi Nanti Bebas saja Ya Yang penting Tadi Ada Tulisan Ada gambar Pancasila Ada foto Mahasiswa Ada Gambar Stikers Ini saya contoh Saja ya Jadi Sederhananya Seperti ini Ya Jadi Minimal Ada Gambar Pancasila Ada Gambar Stikersnya Kalau Ada Jurusannya Ini tentunya Foto Mahasiswanya Yang Juga Nanti Apa Namanya Tema Yang Akan Anda Tulis Tesan Tesan Moral Yang Mudah Berkarakter Pancasila Bapak Berarti itu Kita Cari Carinya Boleh di google Kayak gitu Kalau kata-katanya Kata-katanya Ya silahkan Anda mencari Dari mana Yang penting Ide Pesan Pesan Yang ini Anda Sampaikan Tapi terkait Dengan Anda Harapan Anda Atau Pesan Anda Agar Masyarakat Menjiwai Dan Mengamalkan Pancasila Harapanku Nikah Sama Dia Ini Juga Ada Kalau Ini Dia Dia Jelaskan Dari Apa Yang Menjadi Tematik Di Gambar Itu Kemudian Dijelaskan Di Tulisannya Maksudnya Apa Jadi Seperti Itu Pak Maaf Mau bertanya Ya Silahkan Ini Ntar Kami Pakai NIM Juga Pakai Nomor NIM Kalau Digambarnya Tidak Perlu Tapi Kalau Di Dalam Pesan Silahkan Oh Iya Pak Nanti Link Link Dari Apa Namanya Instagram Twitter Maupun Facebook Itu Di Share Nanti Di Di Google Class Nanti ruangnya Saya Kasihkan Ini Saya Buatkan Sekalian Aja Oke Karena Waktu Nanti Saya Kalau Yang penting Anda Buat Dulu Nanti Kemudian Nanti Linknya Kalau Nggak Hari ini Besar Saya Buatkan Di Google Class Untuk Nanti Anda Masukkan Di Google Class Linknya Ini Saya Kira Nanti Satu Minggu Paling Lama Besok Rabu Jam 12 Jadi Mas Tapi Ini kan Kita Waktunya Hampir Habis Ada 20 Menit Ini Bukan Berarti Jamnya Kurang Tapi Anda Bisa Mempelajari Tadi Mungkin Kira-kira Tema Apa Yang Anda Ambil Seperti Itu Ada Pertanyaan Lagi Pak Itu Pak Hestik Apa Ya Pak Atau Ngetik Bapak Hashtagnya Tidak Tidak Harus Pak Hashtag Tidak Apa-apa Lama Ting Linknya Nanti Dikirim Ke Itu Aja Nanti Kalau Saya Belum Tidak Twitter Twitter Ataupun Apa Namanya Kalau Facebook Saya Ada Twitter Ada Tapi Tidak Perlu Di Hashtag Aja Tidak Ada Pertanyaan Lagi Kalau Mau Membuat Sendiri Juga Boleh Ada Lagi Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Nanti Bisa Pertanya Di Google Class Atau Whatsapp Juga Bisa Jadi Masih Ada Waktu Satu Minggu Termasuk Nanti Yang Dua Munggu Depan Nanti Dua Mahasiswa Lagi Yang Presentasi Untuk Berikutnya Sementara Untuk Yang Live Saya Akhiri Selanjutnya Nanti Ke Google Class Misalnya Belum Saya Tampilkan Di Situ Tapi Anda Mempelajari Apa Yang Menjadi Tugas Tadi Demikian Ya Para Mahasiswa Semua Terima kasih Atas Kehadiran Dan Perhatiannya Untuk kuliah Kita Hari ini Kita Insya'Allah Pertemu Minggu Depan Terima Terima kasih Kita Akhiri Bersama Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih.